Halo teman-teman apa kabar Selamat datang di channel Iban di video kali ini kita akan membahas mengenai Archicad teman-teman ini soalnya udah ada beberapa subscriber gue yang nanya juga tentang bagaimana kalau misalkan ada suatu kolom dan juga dinding batak tetapi posisinya itu si kolomnya ini dia tuh enggak mau overlap daripada batanya ini yang bisa kita lihat kan kalau misalkan digambar kerja yang benar kolomnya itu harusnya dia posisinya lebih atas daripada dinding batak nah Bagaimana caranya untuk membuat si kolom ini naik ke atas yaitu adalah pertama-tama teman-teman harus ketahui material daripada si dinding batak dan juga kolomnya ini nah maksudnya material itu bagaimana kalau misalkan teman-teman klik di infobox ini ada materialnya nih ini materialnya adalah bata merah dan di bata merah ini karena gua custom kita harus lihat dulu di bagian dalamnya Hai terdapat material dari Archicad apa aja dengan cara teman-teman ke option element attributes dan juga komposit Nah setelah di dalam ini kan bisa kita lihat material bata merah ini terdapat tiga layer teman-teman layer satu air dua dan juga layer tiga dimana layer satu dan layer tiga adalah plaster gypsum plaster gypsum dan di layer kedua ini adalah brick hati teman-teman apalin dulu ya berarti kita ada dua tipe plaster gypsum dan juga brick next teman-teman setelah kita mengetahui material si dindingnya sekarang kita cek untuk material si kolomnya nah si material kolomnya ini seperti biasa di infobox kita klik dia materialnya adalah generic struktural Oke berarti di sini kita punya brick kita punya plaster gypsum dan juga kita punya generic struktural untuk kolomnya nah disini teman-teman yang harus teman-teman lakukan berikutnya adalah teman-teman ke option element attributes dan juga kemudian teman-teman ke building material nah disini teman-teman lihat nih ada brick kemudian teman-teman cari yang plaster gypsum plaster gypsum dan juga satu lagi tadi adalah generic struktural nah yang ini teman-teman kemudian di bagian kanannya ini ada yang namanya nilai priority atau prioritas teman-teman semakin tinggi nilai prioritasnya teman-teman dia akan semakin di atas daripada materialnya lain nah disini kalau misalkan kita lihat contohnya ya ini contohnya kemudian kita ke kanan sini bisa kita lihat kita mau naikin si prioritas daripada kolomnya ini karena posisi sekarang si kolomnya ini prioritasnya itu dibawah brick dan juga plaster nih coba kita lihat di bagian kanan yang break nih priority-nya 401 teman-teman kemudian tadi ada brick kemudian ada plaster ini plaster yang plaster prioritasnya adalah 638 kemudian sekarang kita lihat nih si generic struktural itu prioritasnya di bawah 600 nih teman-teman pasti dia di bawah 600 makanya dia akan kalah kita langsung cek ke generic struktural nih teman-teman bisa kita lihat dia prioritasnya 281 sedangkan plaster 600-an dan brick 700-an maka dari itu kita harus naikin dia lebih daripada si brick nih coba kita lihat lagi bricknya nih bricknya Oh sorry bricknya 400-an salah gua berarti kita harus naikin itu di atas 630-an supaya si kolomnya itu menang daripada plaster Nah sekarang gua akan ntar gua akan tulisin bikin juga teman-teman pakai teks biar teman-teman enggak bingung ya nih gua akan mencoba dia prioritasi kolom tersebut diantara brick dan juga plaster jipsum berarti diantara 401 dan 638 kalau nggak salah gimana ya nih generic struktural 281 kita naikin jadi 500 temen-temen diantara 400 dan 600-an kemudian kita oke nah disini bisa kita lihat temen-temen kalau kita Zoom di bagian plasternya ini dia masih menang daripada si kolomnya nah disini teman-teman udah ngerti kan penggunaan si prioritas tersebut bisa kita lihat yang bricknya tadi prioritasnya 401 kemudian yang plaster itu 638 kalau gua nggak salah dan yang si si kolom ini generic struktural kita bikinnya tadi 500-an 500 sekian lah maka dari itu si kolom itu menang daripada brick namun kalah daripada si plaster Nah sekarang kita akan membuat si kolom tersebut memiliki prioritas di atas 600-an si plasternya ini kita balik lagi ke option element attributes kemudian teman-teman ke building material ke generic struktural dan kemudian teman-teman bikin dia 660 nah bisa kita lihat sekarang posisi kolomnya udah bener Hai Oke teman-teman kayaknya itu aja untuk video kali ini kalau misalkan ada yang pengen ditanyain teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kalau misalkan menurut gua memang pertanyaan yang bagus gua akan bikin video singkat-singkat seperti ini ya mungkin mungkin salah satu contohnya cara membuat dinding batas seperti ini karena dari artiketnya kan dia templatenya dari luar negeri teman-teman mungkin dia nggak ada tekstur yang seperti ini nggak tahu juga kalau misalkan tonton butuh bisa tulis di kolom komentar lah ntar gua masih baca komentar ya Hai beton-temen seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax